Selamat berjumpa kembali dengan kami, Peternak Pabinomor, Dapal Batas Timur Leste. Semoga kita semua selalu sehat walviat. Jangan lupa berdoa-berdoa-berdoa. Bekerja tanpa berdoa sia-sia. Pasti susah untuk kita mendapat berkat berlimpah. Kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat semua melalui saluran YouTube Indomor ini atau juga melalui saluran VA. Kali ini sobat Peternak saat dari seorang pendeta di Mamuju, Sulawesi, selatan pendeta Dimas namanya. Beliau bertanya demikian obat apa yang bisa dikasih untuk induk babi yang habis beranak untuk mengembalikan tenaga dan untuk memperbanyak air susu. Gampang sekali, Pak Pendeta Dimas yang budiman. Tidak terlalu rumit. Yang pertama, segera setelah seekor babi induk beranak, diberikan siren gula. Gula kental, Pak Pendeta. Gula kental. Kita bisa gunakan gula pasir. Boleh. Gula merah, gula batu, gula lokal, apa saja lah, tetes, tebu, boleh, molases. Silakan. Sekental-kentalnya. Gula ini sumber tenaga, sumber kalori, sumber energi. Sangat efektif untuk memulihkan tenaga. Yang kami sampaikan ini, ini kami sudah, ya sudah, sudah sangat, apa, familiar lah kami melaksanakan cara seperti ini selama peternak babi. Bayangkan Pak Pendeta, sembilan tahun, sudah, 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 sudah tahun ke-10 kami beternak babi. Kami beternak sambil melakukan penelitian uji coba. Dan baru pada tahun ke-10, masuk ke tahun ke-10, kami sudah bisa temukan metode terbagus beternak babi agar bisa meraup keuntungan besar. Terutama soal makanan, dan kunci penentu. Lalu yang kedua soal kesehatan. Langkah pertama tadi itu, cairan gula kental tidak dicampur dengan apapun. Setelah itu babi induk segera jangan terlambat. Disuntik dengan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks seperti ini botolnya. Ini 100 cc. Harganya kalau di tempat kami, di tapal batas timur Leste, serateh 25 ribu rupiah murah. Super murah. Penyuntikan seekor babi, bukan hanya babi induk saja, semua babi status apa, umur berapa saja, wajib disuntik dengan vitamin B kompleks. Babi induk baru beranak, minimal kita suntik, 5 sampai dengan ya 10, belasan cc juga tidak mengapa. Disuntik tiap minggu, bukan hanya pada saat selesai beranak. Jadi selesai beranak, kita suntik, lalu 5, 6, 7 hari berikutnya suntik lagi, dengan vitamin B kompleks. Usahakan Pak Pendeta suntik sendiri, jangan panggil petugas. Karena apa? Punya kelemahan kalau kita berharap pada petugas. Nanti dia terlambat datang, atau HP non aktif, atau juga di luar jangkauan, macam-macam lah nanti. Karena ingat, babi selesai beranak, tidak boleh terlambat. Ini prinsip, prinsip. Segera ditolong, segera. Air gula nomor 1, selesai beranak, air gula. Langsung disuntik dengan vitamin B kompleks. Ketiga, babi induk tersebut disuntik dengan Verdex Plus obat. Verdex Plus itu tujuannya bukan untuk babi induk sebenarnya, itu untuk babi anak. Supaya nanti air susu daripada babi induk tersebut banyak mengandung sat besi. Verdex Plus itu banyak mengandung sat besi. Dimana sat besi ini sangat berguna untuk mengatasi anemia, kekurangan darah. Kalau babi anak selalu mengalami kekurangan darah, nanti dia mudah menerita penyakit apa saja. Apakah mencerit, penyakit batuk-batuk, penyakit demam, dan seterusnya. Langkah ketiga ya, Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta yang terhormat, langkah yang keempat, ya ini. Namanya, selama dia beranak ya, pasti melalui proses yang sangat berat, bisa membawa korban sifat, menimbulkan luka. luka-luka ini, kalau tidak segera disembuhkan, bisa menimbulkan infeksi penyakit. Babi badan penas, panaslah, bisa dia tidak mau makan, nah ini sudah semakin sulit nanti, susah. Babi anak yang dilahirkan, ya lama-kelamaan juga akan mati satu persatu. Maka, babi induk tersebut, ya coba, suntik dengan ini, obat ini, Pak Pendeta. Antibiotik. Antibiotik. Verdex Plus, ini namanya. Eh maaf. Ini medoxi, medoxi LA. Kita suntik dengan medoxi LA, ya kita suntik sekitar 5 cc LA, 6 cc LA juga boleh, tergantung kondisi fisik, dan berat badan daripada babi induk tersebut. Nah lalu, untuk menyuntik babi induk, menggunakan baik dari B kompleks, Verdex Plus, kemudian yang ini medoxi LA, ya gunakan spoit, yang cukup besar. Spoit Mika biasanya. Kapasitas 20 cc. Tetapi ya, penggunaan medoxi ini ya cukup sampai dengan 5 cc, 6 cc ya masih bisa lah. Nah, dengan praktek seperti itu, so, Bapak Pendeta yang terhormat, sesuai dengan pengalaman kami, babi induk. tetap segar. Selesai beranak, dia bisa, ya langsung bangun, menyusui anaknya tidur, menyusui anaknya produksi air susu. Ya, belum tentu banyak juga, harus ditunjang lagi. ini langkah yang keempat sudah. Ditunjang dengan pakan bergisi. Alangkah lebih bagus, pakan bergisi yang kita berikan juga, dicampur dengan susu, gula, telur. Kalau ada madu, tambahkan madu. kemudian kita tambahkan lagi yang namanya mineral, mineral ini sangat-sangat penting. Babi, kalau kekurangan mineral, banyak sekali kasusnya, termasuk anak-anak jadi korban nanti. Satu kali campur mineralnya, ya sekitar 3 sendok, 4 sendok, tidak apa-apa. Kalau aturannya, Bapak Pendeta yang terhormat, kalau kita campur pakan, 100 kilo mineral itu, paling rendah, 5 persen atau 5 kilo. Paling tinggi, 7 persen atau 7 kilo. Tetapi ya kalau pakan yang kita campur, yang kita buat, belum dicampuri dengan mineral ya. Pada saat kita memberi pakan pada ternak babi yang kita pelihara ya. Sudah campur, sudah dengan mineral. Jangan lupa lagi, babi induk tersebut, pakannya dicampuri dengan probiotik. Probiotik ini sangat penting untuk membantu proses pencernaan pakan. sehingga benar-benar pakan tersebut nanti cepat tercerna, cepat disalurkan, didistribusikan ke seluruh tubuh, kemudian cepat diserap, dan berikutnya lagi, cepat digunakan untuk pembentukan berbagai macam jaringan-jaringan tubuh. Terutama untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak selama dia tadi proses beranak, luka-luka itu. Pakan daripada ternak babi yang sedang menyusui, sebaiknya gunakan pakan bernutrisi tinggi. Kadar protein minimal 18 persen. Biasanya pakan seperti itu, kalau mau mudah, tidak repot-repot, beli saja yang di toko. Jangan dicampur dengan bahan lain. 100 persen pakan bernutrisi untuk menyusui. Kita ke toko pakan, tanyakan pakan untuk babi menyusui. Pasti kalau tuan toko, pelayan toko mengerti, ya dia langsung tunjukkan, ya ini pakannya. tetapi kalau dia tidak mengerti, jadi soal, maka kita sebagai peternaknya harus, harus, harus lebih mengerti daripada pedagang, penjual pakan, sehingga kita ketika kita membeli pakan, ya, kita tidak dimacam-macami oleh penjual pakan. Tetapi kalau mau mendapatkan pakan yang murah, ya buat sendiri saja. Sarandar kami memang buat sendiri. Yang paling bagus. Kumpulkan bahan-bahan, makin banyak bahan, makin bagus. Bahan yang digunakan juga harus bernutrisi, jagung, dedaklah, polar, gandum, tepung ikan, tepung kedele, bungkil sawit, bungkil kelapa, sorghum, tepung ubi kayu, dan seterusnya macam-macam. Dicampur jadi satu, ya harus melalui perhitungan tertentu untuk mendapatkan komposisi yang tepat. Sehingga nanti kadar proteinnya sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kebutuhan daripada ternak babi. Bagaimana cara menyusun ransum yang baik dan benar? Silakan, Bapak Pendeta. Cari saja videonya di saluran YouTube Indomorni. Sudah banyak video yang berhubungan dengan cara penyusunan rasum. Lalu yang terakhir, kalau dengan terpaksa, Bapak Pendeta, dengan terpaksa. Tadi sudah diberikan cairan gula, sudah disuntik dengan vitamin B kompleks, disuntik dengan Verdex Plus, disuntik dengan Medoxiella, diberikan pakan bernutrisi, pakan tersebut dicampuri dengan gula telur susu madu, dengan mineral dan probiotik. namun, namun, ternyata air susunya tetap, tidak banyak, atau banyak, tapi tidak lancar keluarnya. Nah, ini babi anak bisa jadi korban. Satu-satu, langkah terakhir, ini langkah yang paling terakhir. Terpaksa, ini langkah terpaksa juga namanya. babi tersebut, Bapak Pendeta, cari obat, yang namanya, oksitosin. Atau obat merek apa saja. Terserah yang terpenting, obat tersebut, bisa, bermanfaat, untuk merangsang, produksi air susu. Nah, kalau di tempat kita, di toko, obat-obat hewan, misalnya, tidak ada yang menjual, obat yang mengandung, hormon oksitosin, ya terpaksa kita beli online. Sekarang mudah, mudah sekali, belanja online. Cari di Tokopedia, di Bukalakamini, pelanggan Tokopedia. Satu obat, satu botol, kami beli di Tokopedia. Nah, lalu, ongkir, juga murah-murah sekali, karena kami, menggunakan jasa pengiriman, via laut. Bukan via udara, via udara, mahal-mahal sekali. Hanya bedanya, kalau via udara, ya pasti, barangannya, cepat datang. Satu, dua hari, sudah tiba di tempat kita. Kalau via laut, via laut lain, satu, dua, tiga minggu baru, tiba di tempat kami, di tempat kita masing-masing. Begitu, Bapak Pendeta Demas, yang terhormat, di Mamudus Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan, dengan informasi ini, sudah bisa membantu, Sobat Pendeta, menangani, babi induk, yang selesai beranak tersebut, sehingga air susunya banyak, lancar keluarnya, anaknya, montok, montok.